Dan ini jalan Solo-Probadin adalah yang paling berat. Kemudian kita berikan untuk Jawa Tengah itu 1,3 triliun rupiah Jawa Tengah. Yang dipakai untuk memperbaiki yang gede kurang lebih 40 ruas jalan. Di Seragen sendiri diberikan 204 miliar rupiah untuk membangun berapa ruas? Tiga ruas. Tiga ruas jalan yang ada di sini. Dan ini jalan Solo-Probadin adalah yang paling berat. Sudah puluhan tahun jalan ini kalau di Aspal selalu rusak, selalu rusak, selalu rusak setiap tahun pasti rusak. Karena memang apanya tanahnya tanah yang dinamis. Sehingga kita bangun ini memang biayanya jauh lebih besar. Tuh, jalan Solo-Pro tadi memakai rigid beton. Biayanya besar, tapi saya lihat tadi bagus. Di sana saya lihat bagus, mulus. Dan kita harapkan ini lebih awet daripada kita Aspal lagi. Ya, itu saja.